Hai Musufan, welcome back to my channel Hari ini aku mau share lagi tulisan yang pernah aku tulis di blogku Tentang ibuku Ibuku itu adalah wanita tangguh yang sederhana Semua pekerjaan rumah tangga dilakukannya dengan penuh semangat dan tidak melalui Aku yakin semua ibu disana juga melakukan yang sama ya Selain mengurus keluarga, ibuku juga pekerja Membuka usaha warung penonton kecil-kecilan di rumah kamu Saat usiaku baru setahun, warung ibuku ditabrak-dabrak dengan rombok Maknum waktu itu belum ada rotoan seperti sekarang Dan kebetulan rumah tangguh di bingung jalan raya Tapi ibuku tidak patah semangat, meskipun warungnya ditabrak-dabrak Dan kebetulan ibuku itu punya hobi memasak Masakan ibuku sangat enak Meski waktu itu ibu belum punya kompor gas Semua pekerjaan memasak dilakukan dengan menggunakan kayu bakar Tata repotnya masak dengan kayu bakar itu Karena ada asap dan bau sangit kadang menak baju Mata pedih dan berkeringat selama memasak Namun ibuku tetap melakukannya dengan senangat Uang ganti rugi karena warung ditabrak itu digunakan ibu untuk membuka warung nasi pecat Ibuku bangun setiap hari jam 3 pagi dibantu bapakku Memasak untuk jual nasi pecat Sedangkan aku dan adikku masih tidurnya nyanyap Kalau ingat-ingat itu kadang ada rasa bersalah ya Karena aku tidak ikut bangun bantu ibu Tapi ibuku tuh memang melarangku untuk membantunya memasak Katanya malah merusoi gitu anak kecil Jadi pada kepala aku cuma disuruh menik sayuran Iris cate dan kupas tanpa bawang Dagangan ibuku puji Tuhan laris banget Karena masakannya enak dan ibuku tuh ramah banget sama semua pembeli Setiap malam ibuku mengumpulkan uang hasil jualannya Dan selalu kebang setiap hari untuk setor tabungan Sedikit demi sedikit ketika tabungannya terkumpul Ibuku bisa renongasi warung Namun di saat ibuku sedang senang-senangnya menikmati hasil usahanya Ibuku terkena penyukit kanker telinya yang membuatnya terkapar selama setahun Awalnya ibuku kehilangan salah satu pendengaran di pendengar kanan Dan kepalanya sering pusing setiap malam Penyebabnya dari infeksi Karena ibuku sering membersihkan telinya setiap habis mandi Dengan menggunakan cotton bud Tapi cotton budnya itu bukan cotton bud yang dijual di pasaran Tapi itu bikin sendiri dari kapas dan sapu lidi Jadi lidi dari sapu lidi bekas itu Itu kan kotor ya itu Dan mungkin ibuku tuh karena keseringan terus terlalu daya membersihkannya Ibuku yang dulunya gemuk dan sehat Ini tergaring lemah dan tidak berdaya Mengenai sakit kepala selama Lalu telinganya hilang dengan rasa kanker Lukanya berbau dan bernanak sehingga perban itu harus sering diganti Tubuhnya tinggal kulit pembungkus tulang Setiap akan berangkat sekolah Aku memandikan ibuku dan mengganti perbannya Dan ketika aku pulang sekolah Aku menemani ibuku di tempat tidur dan menyanyikan lagu-lagu rohani untuk menenangkan ibuku Aku berharap dengan aku menyanyikan lagu-lagu hujan bagi nama Tuhan Bernyanyi Memberikan, membacakan alkitab untuk ibuku Ibuku akan lebih baik Tapi ternyata ibuku masih terus menangis Dan memegang kepalanya yang pusing Dan sakit Katanya seperti di palu Suatu ketika Ibuku memintaku untuk memasak sayur untuknya Semurimu raku tuh belum pernah Masak ya Tapi kali itu ibuku menyemukku masak Aku mencatat daftar belanjaan untuk membuat masakan Ibuku juga ngajari aku secara alisan Dan kilat buat cara memasak sayur yang dimintanya Waktu itu ibuku minta dibikinin jangan bobor Itu dari bayam dikasih santeng gitu Awalnya aku tidak yakin Aku bisa masak Tapi demi ibuku Aku tidak berusaha memberi yang baik Akhirnya aku nekat masak sayur untuk ibuku Tanpa bumbu penyedap rasa Tanpa garam dan tanpa buah Nengar sekali rasanya Aku juga tidak doyan makan masakan ibuku Tapi ibuku kemudian menganggapku dan memanya Apakah masakanku sudah matang Dengan agak ragu aku memberikan Semangkuk sayur bobor yang diminta ibuku Aku tanya Enak gak buku? Meskipun aku tahu itu gak enak Tapi ibuku menjawab Enak kok susu Susannya Makasih ya Waduh Itu rasanya aku tuh senang campur Terharu mendengar ibuku berkata gitu Dan itu adalah masakan pertama dan terakhir untuk ibuku Sekarang ibuku sudah tiada Dan keinginanku untuk membahagiakan ibu mungkin hanya sebatas Mangkuk sayur bobor buatanku Tapi aku sangat bersyukur sudah diberi kesempatan Masih hanya hal yang sederhana Pertalian yang masih punya ibu di rumah Bahagiakanlah selagi mereka masih hidup Karena itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri Bagi kita sebagai anak Jangan tenang nyakiti hati orang tua kita Terima kasih sudah menonton video ini Dan selamat menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini